Pemerintah tengah menyusun peraturan tentang pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Insentif tidak hanya diberikan untuk pembelian kendaraan baru, tetapi juga untuk motor bahan bakar minyak yang dikonversi menjadi listrik. Untuk mendapatkan insentif sebesar 7 juta rupiah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah umur kendaraan roda 2 yang akan dikonversi berada di rentang 7 hingga 10 tahun. Jadi jangan terlalu tua juga, nanti proses di belakangnya itu nggak mulus, karena itu harus diperiksa lagi seakan-akan motor baru. Harus disertifikasi di Balai Kementerian Perhubungan, harus dilihat STNK, dicek lampu, semua akan dicek ulang. Kata Dadan Kusdiana, PLT Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM. Menimbang kondisi di lapangan, Kementerian ESDM mengusulkan pemberian insentif ini untuk motor dengan kapasitas 100 cc. Lalu untuk baterai sendiri, rencananya baterai jenis litium dengan kisaran kapasitas 1,2 kWh hingga 1,5 kWh yang akan disyaratkan. Untuk penyaluran insentif konversi kendaraan listrik akan disalurkan oleh Kementerian ESDM. Hal ini berbeda dengan insentif pemberian kendaraan listrik baru yang penyebarannya dilakukan Kementerian Perindustrian. Pemerintah sendiri rencananya akan mengeluarkan peraturan insentif kendaraan listrik pada Februari 2023.